Kondisi terkini dari proses ekshumasi dan kemudian otopsi ulang dari Brigadir J yang dilakukan di Jambi hari ini, Pro. Nah ini mungkin banyak orang yang juga belum tahu nih Pro, ketika melakukan otopsi ulang atau otopsi kedua, setelah mayatnya dimakamkan atau dikubur. Nah ini kan jaraknya antara dikuburkan dan otopsi kedua adalah sekitar dua minggu. Nah mungkin Profesor bisa memberikan sedikit insight nih sama kita nih Pro, kondisi jenazah atau kondisi mayatnya akan seperti apa Pro dalam dua minggu setelah dikubur Pro? Baik, jadi ada dua keadaan. Yang pertama dia itu diformalin, diawetkan, dan yang kedua dia itu tidak diawetkan. Kalau tidak diawetkan, maka jaringan-jaringan lunak akan membusuk dan mengakibatkan sulit untuk dilakukan pemeriksaan identifikasinya. Namun, apabila diawetkan, maka akan ditahan lama lagi dan kita bisa melihat. Pada kasus ini, yang saya dengar adalah, dari pihak kepolisian ramah jati sendiri pada waktu mengirimkannya ke Jambi, itu sudah dalam keadaan dilakukan formalin. Kemudian, ketika waktu di rumahnya, itu supaya lebih lama lagi oleh pihak keluarga atas ini jatuh sendiri, diformalin lagi. Jadi harapannya adalah, bahwa kita masih bisa melihat luka-lukaannya itu, atau artinya adalah proses pembusukannya itu akan lebih terhambat. Jadi, kemungkinannya akan lebih baik. Oke, oke. Berarti formalin cukup membantu ya dalam proses memperlambat pembusukan gitu ya, Prof ya? Betul, Syarif. Baik, baik. Tergantung juga dengan kondisi lingkungan ya, apakah tanahnya baik atau tidak, dan sebagainya. Oke, oke. Kalau saya, dari berita-berita yang saya baca gitu, Prof, kondisinya, jenazahnya atau jasadnya masih utuh nih, Prof. Jadi, proses otopsi bisa berjalan dengan cukup lancar gitu ya, Prof. Nah, ini kan otopsi ulang ini dilakukan untuk mengecek lebih jauh lagi hasil dari proses, atau dari pernyataan hasil dari otopsi pertama gitu ya, Prof. Untuk menguji kebenaran hasil otopsi pertama. Nah, ini dengan kondisi yang seperti ini, sudah dua minggu dikubur, sudah tentunya ada beberapa mungkin organ-organ yang juga sudah tidak seperti awal gitu ya. Apakah masih bisa, Prof? Menemukan-menemukan salah satunya mungkin ya, luka lebam, untuk meneliti luka lebam atau luka sobek, masih bisa ditelitikah, Prof? Dengan yaitu dilakukan formalin, diharapkan bisa. Diharapkan. Oke, oke, berarti masih bisa ya? Jadi, saya sendiri merasa optimis. Oke, oke, Prof.